Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ada yang maha kuasa di atas segalanya. Selama ada Allah, semuanya akan baik-baik saja. Jaga sekatamu, Ngarin. Emangnya kamu siapa? Berani ngatur-ngatur aku. Kenapa sih? Aku kan cuma mau nelfon mama aku. Apa-apaan sih, Di? Kamu kan udah ngerusakin handphone aku. Masa aku pake telepon rumah aja gak boleh sih? Iya. Mulai sekarang kamu gak boleh pake-pake telepon. Ngerti? Aldi, ada apa sih? Ma, jangan biarkan perempuan ini menggunakan fasilitas apapun di rumah kita. Termasuk telepon. Dan kamu, jangan macem-macem sama saya ya. Karena saya yang ngasihkan-segan ngasih kamu pelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada yang tahu, Pak. Billy, saya tidak mau tahu. Pokoknya kamu cari dia sampai ketemu. Buat apa kamu digaji? Masa nyari gitu aja gak bisa? Pokoknya, jangan berani datang ke sini. Sebelum kamu dapat informasi tentang pemenang kontes dangdut itu. Ngerti? 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 Nah, ini tempatnya. Gimana, Liz? Kamu suka tidak? Iya, Liz. Loh, 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 loh. Kayak-kayaknya ada yang dipikirkan. Ada apa, Liz? Saya takut, Pak. Ini baru pertama kali saya masuk TV. Kamu tak usah takut dan tak usah ragu. Ini saatnya kamu menunjukkan bintang terangmu mengudara. Betul, Liz. Kapan lagi kamu dapat kesempatan seperti ini? Iya. Kamu bakal masuk televisi. Iya, benar, Liz. Orang-orang bakal nonton kamu. Dan juga semua ini karena berkat kesabaran dan doa kamu, Liz. Lili, selamat datang. Terima kasih. Dan selamat atas kemenangan kamu, ya. Selamat datang, Liz. Selamat ya atas kemenanganmu. Pak, dia itu kan bukan juara pertamanya, Pak. Dia itu kan cuma juara kedua. Kalau bukan karena juara pertamanya mundur. Pak, bakalan, Pak, dia jadi juaranya, Pak. Eh, kamu diam. Lili, situ suaranya bagus. Dan dia pantas untuk memenangi konteks itu. Dan mengikuti program ini. Permisi, kamu ikut saya. Lili, kamu nggak apa-apa, kan? Kenapa lagi, Liz? Ini saatnya kamu buktikan pada dunia. Bahwa kamu itu bisa. Iya, Liz. Kamu kan sudah buktiin. Kamu bikin fakir kelepok-kelepok waktu kamu nyanyi. Kamu pasti bisa kok. Nanti kalau tampil, anggap aja. Di depan kamu itu pohon-pohon kembang. Alah, cuek aja. Kamu harus santai, ya. Kamu bisa, Liz. Iya, Liz. Benar, Liz. Masa depan sudah menunggu kamu, Liz. Ayo, Liz. Ayo, masuk yuk. Ayo, Liz. Ayo, Liz. Ayo. Ayo. Ayo, Liz. Wahai bulan dan engkau bintang Wahai bulan dan engkau bintang Setia kau menemangiku Hati ini berbunga-bunga Terkenang akan cintanya Tapi kini ku terluka Hati ini pun penuh luka Setelah ada duka Bulan bintang tolonglah aku Sembukan luka di hati Bulan bintang jadi satunya Setiap malam ku merindu Semua rasa cintaku Semua penorbananku Kau balas semua dengan dusta Yang melukai perasaanku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dua acara ini putar terus! Enggak bisa dijimpin! Hei! Wahai bulan dan engkau bintang! Hei! Diam! Ngapain sih nyanyi lagu itu? Bintang kepala saya pusing aja! Maaf pak Tidak! Eh! Masif! Selamat siang Lilis Bapak Lilis, lihat apa yang saya bawa buat kamu Apa itu Pak? Ini adalah hasil rating Acara kamu nomor satu Nomor satu Semua menonton acara kamu Hasil ratingnya pun jauh di atas acara yang lain Ini kamu lihat Alhamdulillah ya Allah Allah memang mahadir Ini semua berkat kuasa Allah Kita semua harus banyak bersyukur kepadanya Jangan pernah lupa berdoa dan berusaha Karena Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat kita Sampai jumpa di video selanjutnya Nyebelin banget sih Di mal gak ada Kita cari si Lilis kemana dong Kita cari tempat kalian aja yuk Yaudah deh Yuk makasih ya Bang Makasih Bang ya Kalau kalian memang pengen punya CD-nya Lilis Kaliminta Adi sama distributor Pak Di luar sana orang-orang teriak minta kaset dan CD-nya Lilis dikeluarkan Menurut saya kita keluarkan saja CD dan kasetnya Lilis Itu pasti bikin mereka pergi Dan kita dapat keuntungan dari hasil penjualannya Lilis Kamu udah gila Pak Sampai kapanpun saya gak akan ledarin kaset atau CD-nya Lilis Ngerti? Sekarang kamu usir mereka Atau saya usir kamu Cepat Iya Pak Mereka pikir dengan cara ini mereka bisa paksa saya keluarin kaset dan CD-nya Lilis Gak akan Kecuali Lilis yang memohon Iya Kecuali Lilis Hai Din Hai Taba Baik Baik Mesti baru nih Enggak masih sampel aja Lilis itu bener-bener hebat ya Semua orang mencari albumnya dia loh Saya tahu Makanya justru itu saya datang kemarin untuk nomen kamu Maksud kamu? Fajri tetap tidak mau mengeluarkan CD-nya Lilis Padahal permintaan banyak Saya punya ide Gimana kalau kita rilis DVD show TV-nya Lilis Wah Itu ide yang menarik Nanti kita lihat apa yang terjadi Setelah kita merilis DVD itu Lilis 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 ikut Lilis Gimana? Ikut aja yuk Tentang tajok pelat-pelat dong Lilis Lilis Juga Lilis Di sana Ada suara kamu Juga juga Wahai bulan dan engkau bintang Wahai bulan dan engkau bintang Wahai bulan dan engkau bintang Dengar Liz di sana Liz Di sana Itu suara kamu Liz Hati ini beri bunga-bunga Terkenang akan cintanya ... Tapi kini ku terluka Lis, semua orang pada punya DVD kamu Lis Dan semua orang bisa dengerin suara kamu kapanpun orang itu mau Lis Ibuat Lis Ya Allah Alhamdulillah ya Allah Ini memang kuasa Allah. Ya Allah, jaga. Wah, kebetulan sekali kamu datang. Ada sesuatu yang mau aku tunjukin sama kamu. Coba kamu dengarkan itu. Kamu lihat sekarang. Kamu tidak menjual kaset dan CD aku. Tapi DVD aku bisa tersebar kemana-mana. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Ini masuk tujuan saya datang ke sini. Saya ingin tunjukkan sesuatu sama kamu. Nick, baca sendiri. Itu surat keputusan dari pengadilan. Kalau saya berhak untuk menarik semua DVD kamu dari pasaran. Tetapi, saya bisa batalkan surat itu. Kalau kamu mau kembali bekerja sama dengan saya. Kamu sudah tahu keputusan aku, kan? Sampai kapanpun aku nggak akan pernah mau kerja sama kamu. Satu lagi. Aku percaya, cuma Allah yang bisa mengatur nasib aku. Hanya Allah yang bisa membuat aku seperti ini. Maka itu, aku yakin, hanya Allah yang bisa menuntun aku sampai berada ke puncak. Aku cuma percaya sama Allah. Aku nggak butuh kamu. Terserah kamu, Liz. Tapi kamu ingat. Saya bisa bikin kamu untuk jatuh. Atau untuk besar. Itu semua tergantung sama kamu. Pintu kantor saya selalu terbuka. Jadi kapanpun kamu sampai berubah pikiran. Jangan mimpi. Oke. Oke. Halo, Billy. Mulai besok, saya mau semua DVD Lilis yang ada di pasaran atau di toko-toko ditarik. Semuanya, tanpa terkecuali. Oke? Kamu nggak akan pernah jadi penyanyi, Liz. Ataupun jadi bintang. Semua itu tergantung saya. Oleh sebab itu, sekarang saya kasih kamu kesempatan satu kali lagi. Apa jawaban kamu? Sampai jumpa di video selanjutnya. Pak Adri sudah menarik kembali DVD yang meraih dari pasaran. Kita harus cari jalan lain. Iya, saya tahu. Tapi kita harus bagaimana? Gimana kalau kita perbanyak DVD-nya Lilis tanpa mencantumkan logo perusahaan kamu? Terus kita pasarkan. Kalau pengadilan nanya, bilang aja ini DVD bajakan. Gimana? Ya, boleh aja kita coba. Bela jam tujuh Aku dijemput oleh pacarku Aku diajak kencang dengannya Asiknya Ya, 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 ya... Bela jam tujuh Aku dijemput oleh pacarku Aku tidak kencang dengannya Asiknya Asiknya Ataupun kembali Selamat malam, ya. Bela jam tujuh Kacau baru ku kempelan Minyak manis Bela yang tuju, aku dijemput oleh pacarku Aku nyati kencangnya, aku masih asingan Nah pak, cari ini sepak, sensasional pak Wah itu dipilihnya ginis loh pak, bagus suaranya Hampir semua orang beli dipilih itu loh, bapak nyesel loh kalau gak beli loh Terima kasih Dodo gak ikut belanja Biasanya kalau cowok tuh gak suka belanja, mereka lebih asik nonton TV Apalagi sekarang kan lagi jaman-jamannya sebolak Kalilis, itu lagu Kalilis Selaut wajah tampan sangat mempesona Mimpi, mimpi, mimpi maris Di balik pintu hati, tersimpan rinduku Mimpi, 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 mimpi maris Mimpi, mimpi, mimpi malam Terima kasih. 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 Masih ingat. Halo semua. Ayo Pak, silahkan masuk Pak. Gimana? Tintang baru kita. Baik Pak. Ini hadiah untuk kamu. Kamu pantas mendapatkannya. Jadi kamu kemana-mana gak usah naik bajai. Tapi Pak, saya belum pantas mendapatkan ini Pak. Lilis, kamu pantas mendapatkan ini semua. Acara kamu sukses berat di TV. Yaudah, mobil kamu sudah menunggu di depan. Yuk kita lihat. Yuk, yuk. Kita lihat. Ayo anak-anak kita lihat yuk. Pak, ini benar mobil saya? Iya. Ya Allah. Terima kasih Allah. Tidak. Ia kareles, coba yang bagus, malam tu. Terima kasih telah menonton! 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 Aldi! Aldi! Sudah ibu juga ya! Karin! 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 Kamu kenapa? Kamu harus cerita sama mama! Apa yang sudah mereka lakukan? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Tidak mungkin dapat ku lupakan tutur bahasamu yang penuh kata-kata manja, bisik-bisik cinta menusuk hatiku. Kamu sudah benar-benar berubah, Liz. Akhirnya kamu bisa jadi penyanyi seperti impian kamu. Semoga kamu bisa bahagia dengan keadaan kamu sekarang. Kamu harus cerita semuanya sama Mama. Semua kamu harus cerita apa yang selama ini sudah kamu alami. Mama sedih lihat kamu dalam keadaan kayak gini, Karin. Ini semua gara-gara Aldi, Ma. Aldi ngambil semua milik Karin. Perhiasan, ATM, kartu kredit, semuanya, Ma. Dan Tante Sari sama Santi juga mau lakuin. Karin kayak pembantu, Ma, di rumah ini. Karin udah nggak tahan. Karin, mereka udah benar-benar keterlaluan. Kita harus berbuat sesuatu. Kita bisa apa, Ma? Mereka sekarang tuh udah nggak kayak dulu lagi. Mendingan kita pergi, Ma. Sekarang, mumpung mereka lagi nggak ada di rumah. Tunggu. Mereka pergi kemana? Ke pesta amal, Ma. Maaf, Ma. Masa wawancara sebentar, Ma. Bisa tolong ceritakan, Ma, bagaimana perjalanan karya Anda hingga mencapai sukses dan menjadi artis yang terkenal, Ma. Saya berasal dari desa kecil, tempat di mana orang hanya bisa bermimpi tanpa berani bisa mewujudkannya. Tapi sekarang, Alhamdulillah, saya bisa berada di kota ini. Dan saya mempunyai satu mimpi. Mimpi manis. Suka dukanya apa, Ma? Terus gimana perasaan Ma sekarang? Ya, bisa dijelasin. Terus terang, saya mengalami cobaan juga dari Allah. Mungkin Allah ingin menguji kesabaran saya. Tapi hikmahnya apa? Berkat cobaan dan ujian itu, saya bisa tahu. Orang-orang yang benar-benar tulus mencintai saya, mendukung saya. Dan orang-orang yang pura-pura baik, tapi mempunyai maksud yang buruk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Fazri, kita pindah tempat duduk aja. Eh, Mama nggak mau duduk bareng dengan bekas pelayan itu. Mama nggak boleh bersikap seperti itu. Yang lain juga benarkan, Ma. Tenang, Ma. Eh, kamu nggak dengar apa kata Mama? Mama tidak mau duduk dengan bekas pelayan kampung itu! Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!